Intro Kawan Primata adalah salah satu makhluk sosial yang dapat hidup berkelompok, berkomunikasi, menggerakkan mata, tangan, bermain, bercanda, bahkan berkelahi, dan memiliki segala keunikan dan kemiripan yang paling mendekati dengan manusia. Dan keunikan-keunikan tersebut telah on the spot rangkum dalam 7 fakta unik tentang primata. Fakta unik tentang primata yang pertama dibuka dari orang utang yang merupakan hewan asli Indonesia, tepatnya di Sumatera dan Kalimantan. Hewan yang memiliki tinggi sekitar 1,25 sampai 1,5 meter ini, mempunyai ciri khas berambut merah pucat dan panjang, serta kulit berwarna jingga atau merah. Selain merupakan hewan asli Indonesia, orang utang betina ternyata adalah hewan primata yang cukup hebat, karena menghabiskan seluruh waktunya di pohon untuk membuat 30 ribu rumah atau sarang sambil menggendong anaknya. Keunikan lainnya adalah, orang utang betina bisa mengenali jenis pohon yang bisa mengusir nyamuk, sehingga sarangnya akan terhindar darinya. Hewan primata berikutnya adalah simpansi. Hewan mamalia yang masih mempunyai hubungan famili dengan manusia, gorila, dan orang utang ini seringkali menampakkan deretan gigi-giginya seperti sedang tersenyum. Padahal senyuman yang ditunjukkan simpansi tersebut adalah ekspresi ketakutannya. Sementara di saat sekor simpansi sedang bahagia, ia hanya akan memperlihatkan gigi-gigi bawahnya saja. Dan yang harus diwaspadai adalah ketika sekor simpansi merapatkan kedua bibirnya erat-erat. Hal itu menandakan bahwa ia sedang bersiap-siap menyerang. This world keeps spinning until each new day I can feel a change in everything Monet hidung pesek adalah primata dengan fakta unik selanjutnya. Hewan primata yang satu ini merupakan salah satu primata baru yang ditemukan di bagian utara, kawasan hutan Nyanmak. Spesies ini diberi nama lati Rhinopithecus triceri. Ciri khas dari monyet ini adalah memiliki ekor yang panjang, warna tubuh yang hitam, daun telinga putih, dan jenggot yang juga berwarna putih. Namun, ada sebuah fakta unik yang dimiliki oleh monyet berhidung pesek ini. Yaitu kebiasaannya bersin hanya pada saat hujan saja. Hal ini dikarenakan hidungnya yang pesek dan letak lubang hidungnya mendongak ke atas. Membuat monyet ini bersin dengan keras ketika hujan turun. Berikut adalah fakta unik dari salah satu primata terbesar gorila. Kawannya masih berkerabat dengan monyet, kera, dan manusia ini dapat hidup hingga lebih dari 50 tahun. Tingginya bisa mencapai 6 meter dengan berat 136 kilogram hingga 227 kilogram. Sama seperti manusia, sekor gorila mampu mengekspresikan berbagai perasaan hatinya. Bahkan di saat gorila menangis, ia menangis tidak dengan air mata, namun ia menangis melalui suaranya. Tetapi di balik sosoknya yang besar, banyak manusia yang mengira gorila adalah hewan yang buas dan keras, tapi kenyataannya tidak. Hewan yang banyak mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan ini sebenarnya hewan yang tenang, pendiam, dan pemalu, dengan sedikit musuh selain manusia. Hanya ketika marah saja, gorila betina mengekspresikannya dengan berdiri, meraung, dan memukul-mukul dadanya. Tetapi sebenarnya gorila adalah hewan yang jarang menyerang manusia ataupun binatang lain. Berlanjut ke primarkat ikutnya, yaitu kerahowler. Hewan yang banyak hidup di hutan-hutan lebat Amerika Tengah dan Selatan ini mempunyai cara yang unik untuk menandai wilayah mereka atau menunjukkan tanda bahaya, yaitu dengan cara menjerit. Kerahowler membuat bunyi dengan mengeluarkan udara melalui tulang bolong yang sangat besar yang berada di tenggorokannya. Suara jeritan hewan ini bisa terdengar hingga jarak lebih dari 1.600 meter atau kurang lebih 2 mil. Dan suara jeritan hewler jantan jauh lebih keras daripada jeritan hewler betina. Salah satu ciri khas dari hewan primata adalah mempunyai bulu yang cukup banyak dan tebal. Namun ternyata ada simpanse yang justru tidak memiliki bulu seperti pada simpanse bernama abu ini. Saat dilahirkan, abu sama seperti simpanse lain pada umumnya. Namun perubahan tersebut mulai tampak saat ia berusia 1 tahun. Abu mulai kehilangan semua bulunya. Dengan hilangnya bulu di sekujur tubuh abu, maka terlihatlah dengan jelas otot dan struktur tubuh simpanse tersebut. Menurut para ilmuwan, kondisi simpanse yang tinggal di kebun binatang Mysore, India ini sangat jarang dijumpai pada simpanse lain. Abu menderita penyakit alopecia universalis dan penyakit ini juga pernah diderita oleh simpanse lain bernama Sindar. Namun sayang, Sindar mati pada bulan Februari tahun 2009 lalu. Dan fakta-kta-ktau tentang primata yang terakhir adalah monyet kapucin. Monyet yang hidup di Amerika Selatan dan Tengah ini menghabiskan waktu mereka dengan hidup berkelompok yang terdiri dari 10 sampai lebih dari 30 kelompok yang dipimpin oleh seekor monyet jantan. Selain cerdas, monyet kapucin ternyata memiliki resep khusus untuk menarik perhatian monyet betina. Caranya dengan menggunakan air seni atau urinia. Kapucin jantan akan melumuri seluruh tubuhnya dengan air seni. Dan lewat aroma air seni inilah, monyet jantan mengirim pesan kepada monyet betina untuk menarik perhatian. Dan ketika monyet betina tersebut mencium aroma air seni si jantan, otak mereka akan langsung bereaksi dan ada peningkatan aktivitas. Dan mereka akan langsung tahu keberadaan si monyet jantan tersebut. Setulah 7 fakta unik tentang Triwata, pasti on the phone.